Media Ibrani mengungkapkan jenis rudal yang digunakan Israel saat menyerang Iran di pangkalar militer dekat kota Iswahan pada Jumat lalu. Senjata itu adalah rudal udara kepermukaan yang dikembangkan secara lokal yang dijuluki The Rampage. Menurut laporan media Ibrani Khan, The Rampage diidentifikasi dari foto dan juga kesesuaian dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan dalam serangan tersebut. Roket sepanjang 4,7 meter ini juga dapat melaju dengan kecepatan supersonik sehingga sulit dideteksi dan dicegat menggunakan sistem pertahanan udara seperti Iron Dome. Israel belum secara resmi mengomentari serangan tersebut, sementara Iran meremehkan insiden ini dan bersikeras bahwa hanya 3 drone kecil dan tidak ada rudal yang terlibat dalam serangan di Iswahan. Rampage yang diproduksi oleh Israel Military Industries System serta Israel Aerospace Industries berbobot lebih dari setengah ton dan diluncurkan pada tahun 2018. Sujata ini dirancang untuk menembus dan menghancurkan kawasan lindung seperti pangker. Laporan Khan muncul beberapa jam setelah media The New York Times mengatakan bahwa dugaan serangan Israel terhadap pertahanan udara Iran di dekat lokasi nuklir Natanz menggunakan rudal berteknologi tinggi biar mampu menghindari sistem radar Iran. Laporan tersebut mengutip para pejabat yang mengatakan bahwa tindakan ini dikalibrasi untuk membuat Iran bertiktir dua kali sebelum melancarkan serangan langsung lainnya terhadap Israel. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.